selamat menikmati jadi petaminda itu adalah sebuah metode untuk memvisualkan proses berpikir visualisasinya dalam bentuk gambar-gambar bercabat petaminda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel sarap dalam bentuk cabang-cabang sehingga jika dilihat sekelas akan nampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya ada beberapa manfaat petaminda menurut Tony Buzan pertama petaminda dapat merangsang pekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis kemudian dapat membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar petaminda juga dapat membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan membantu untuk membuat rencana atau kerangka cerita bisa untuk mengembangkan sebuah ide bisa untuk membuat perencanaan sasaran pribadi meringkas isi sebuah buku dan tentunya menyenangkan dan mudah diingat berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat petaminda pertama-tama buat dulu subyeknya letakkan di tengah-tengah misalkan subyeknya adalah liburan kemudian kita buat cabang-cabang utamanya misalkan tujuannya kemana kemudian dengan siapa kemudian aktivitasnya apa saja serta perlengkapan apa saja yang akan dibawa selanjutnya kebangkan cabang-cabang utama tersebut tujuannya tuliskan kemana saja kemudian siapa saja dituliskan perlengkapannya apa saja juga dituliskan dan aktivitas apa saja yang akan dilakukan di tempat wisata tersebut dituliskan secara lengkap nah itulah para siswa semuanya cara membuat petaminda dalam prakteknya petaminda bisa kita buat secara manual di kertas atau kita bisa menggunakan software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat petaminda seperti X-Mind atau Pre-Mind bagaimana apakah kita sudah memahami tentang petaminda terima kasih sudah menonton akhir-akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati